Bagaimana tanggapan warga mengenai adanya debat cawapres dan juga capres yang akan dilakukan oleh KPU? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Kristanti Yosefa yang berada di kawasan Jakarta. Kristanti, laporan Anda, silakan. Ya, Pak Mirsa, memang ada salah satu hal yang menarik dalam pemilu 2024 ini, di mana KPU telah memperbolehkan bagi tim masing-masing pasangan calon untuk mengusulkan nama YouTuber atau konten kreator sebagai moderator dalam debat Pilpres 2024 nanti. Nah, tetapi seperti apa tanggapan masyarakat? Sudah ada bersama saya masyarakat yang akan saya wawancarai perialal ini. Dengan Mas Latif, Mas, sudah tahu belum kalau ada isu bahwa YouTuber atau konten kreator bisa menjadi moderator debat? Ya, terkait moderator dari YouTuber itu saya sudah dengar, sudah tahu juga beritanya. Tapi kalau dari saya sendiri kurang setuju, tapi saya tidak merendahkan YouTuber. Karena masih ada yang lebih ahli dalam berpolitik, masih ada bisa dicontohin atau Najwa, Najwa atau Desi Anwar gitu. Jadi, karena di situ saya yang punya hak suara ini dapat lebih yakin dengan pilihan saya dari adanya debat itu. Karena kan sejauh ini yang saya lihat itu untuk YouTuber itu lebih ada komedi. Tapi kan untuk Presiden saya ingin lebih serius gitu. Oke, jadi itu menentukan ya Mas, kualifikasinya latar belakang dari moderator itu. Oke, nah kan tetapi pemirsa tidak hanya ada Mas Latif, sudah ada bersama saya juga, masyarakat ini yang akan kita wawancarai. Saya sudah bersama Mbak Wasti, seperti apa nih Mbak tanggapannya tentang isu ini? Oke, kalau ini kan mau rencananya menggunakan ini ya YouTuber ya untuk moderator. Kalau saya sih mungkin boleh ya, ya nggak apa-apa sih sasa aja, tapi mungkin ada kualifikasinya gitu. Jadi nggak asal milih YouTubernya berdasarkan subscribernya banyak mungkin, atau yang kayak kontennya, viewernya banyak itu ada kualifikasi khusus lah gitu. Entah itu checking backgroundnya, terus yang kayak memang YouTubernya itu yang biasa membicarakan hal-hal yang mungkin serius gitu, bukan yang berbau entertainment. Jadi harus tetap sesuai seperti itu ya Pak. Oke, itu tadi dia pemirsa sedikit pemancara saya bersama masyarakat, yang mana mereka menginginkan bahwa latar belakang dari moderator itu menjadi salah satu hal yang penting ketika KPU nantinya memilih moderator dalam debat Pilpres 2024. Demikian kembali dengan Anda di studio. Nah, Iqris Tanti Yosefa mengabarkan langsung dari Kawasan Jakarta.